Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya talamid kaifahalu Natamanaikum fi halatisihati walafiah Kali ini kita akan mengingat kembali tentang bacaan iklap Hukum iklap Menurut bahasa, iklap artinya mengubah atau menggantikan sesuatu dari bentuknya Hukum iklap berlaku apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba Cara membaca iklap adalah dengan menggantikan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim Sehingga pada saat akan bertemu dengan huruf ba, bibir atas, dan bibir bawah dalam posisi tertutup Diiringi dengan suara dongung sekitar 3 harokat Contoh bacaan iklap Biasanya di dalam Al-Quran sudah didandai dengan huruf mim kecil Dan diletakkan di atas antara nun sukun atau tanwin dengan ba Contoh pada lafat yang berwarna merah ini Di situ ada nun sukun bertemu dengan ba Maka nun sukunnya disuarakan menjadi mim Makanim ba'id Qawman burah Coba kita praktekan pada bacaan berikut Bismillahirrahmanirrahim Iza ra'at hum min makanim ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira Baris dua Wa aba'ahum hatta nasu zikra wa kanu qawman burah Baris tika Baris empat Baris empat Yasta'ajilunaka bil'azabi wa inna jahannamala muhiatatum bil kafirin Terima kasih sudah semangat belajar hari ini Pesan Ustazah Please pray on time Please obey your parents and love your brother sisters Please recite Holy Quran and stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abangkatuh 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 Terima kasih.